Halo Sob, balik lagi sama gue Sob Hari ini gue mau ajarin kalian Sob Gimana caranya setting di VR Dahwa Supaya bisa Keluar audionya Oke Sob, jadi sebelum kita mulai Gue mau kasih sedikit info buat kalian Sob Kalau disini gue juga menyediakan Produk CCTV Jadi kalian kalau mau beli produk CCTV Komentar aja di bawah Sob Dan buat kalian yang ingin bergabung menjadi mitra Dengan kami Silahkan komentar aja di bawah Akan ada banyak keuntungan ketika kalian bergabung menjadi mitra dengan kami Sob Nah jadi Sob tentunya Kalau kalian mau setting di VR nya Supaya bisa keluar suara Kalian harus punya mic nya dulu Mic nya pastiin sudah aktif Nah mic nya itu seperti apa? Tentu banyak model yang ada yang mic ball Ada juga yang model kabel Nah ini gue mau kasih contoh sekalian Gue pakai yang model kabel Jadi lebih kamuflase, lebih kecil Tapi kalau untuk sensitivitasnya bagus yang ball Itu lebih baik daripada yang ini Ini kalian perhatikan disini kan ada dua jack Yang satu pakai RCA Yang satu pakai power Jadi ini harus ada power nya Nah karena gue ngetes nya cuma sedikit aja Jadi gue pakai RCA nya itu kabel yang kayak gini Kalau dulu di DVD yang 3 warna kayak gini Ini namanya RCA Kalau panjang Ya kalian harus Buat Datang aja ke toko listrik Kalian minta buatin yang satu Itu coloknya di DVR nya Jadi karena disini merah Keluarnya juga harus merah Ini kalian perhatikan disini ada RCA juga Kalian colok disitu Di belakang DVR nya Biasanya ada tulisan in dan out Di bawah itu yang out Jadi kan ada dua Bawah out atas in Jadi coloknya pastiin harus di in Nah oke sob sekarang kita masuk ke bagian menu nya Ini gue gak pakai kamera ya Jadi gak ada kamera yang tampil Itu gak apa-apa Pada dasarnya Kamera dan mic ini terpisah Jadi mic ya mic Kamera ya kamera Makanya gak perlu ada kamera pun Tetap ada suaranya Oke sekarang Langkah pertama yang harus kita lakukan Klik kanan dulu Lalu pilih main menu Isi pattern kalau ada Kalau gak ada Berarti langsung masuk Nah pada saat tampil kayak gini Kalian buka yang disini Paling bawah Itu ada tulisan kamera Kalian pilih yang itu Lalu pilih yang encode Nah pada saat encode Itu kalian aktifin dulu Audio dan videonya ini di checklist Pastiin harus di checklist Dan yang disebelahnya juga Ini buat apa Ini fungsinya buat yang di TV nya Jadi settingan TV itu disini Settingan yang di monitor Di VR kalian itu disebelah kiri semua Nah yang sebelah sini Substream itu settingan Buat di handphone Jadi yang paling bawah ini Audio dan videonya Wajib di checklist Dua-duanya Supaya ada keluar gambar Dan keluar audio Jadi ini pastiin aja Semuanya di checklist semua aja Kalau kalian masih bingung Checklist aja semuanya Nah lalu ini kan channelnya Channel nomor 1 Channel nomor 2 Nah misalnya yang nomor 2 gini nih Ini belum tampil nih audio videonya Checklistin aja Ini juga Yang sebelah sini checklistin aja Jangan lupa di-apply Jangan lupa di-apply Dan seterusnya Mau 3 dan 4 juga sama Itu wajib di checklistin Kalau kalian Mau keluarin Semua suaranya Tapi Karena di VR Dahwa Yang seri Cooper ini Itu cuma bisa satu channel Buat audionya Jadi gue cuma Yang nomor 1 aja nih Oke Jangan lupa di-apply Atau save Nah kalau udah Nah kalau udah Kalian tinggal buka Di handphone kalian Tes dengerin Ada suaranya enggak Gimana cara buka di handphonenya Ayo Nah ini sekarang Tampilan di handphonenya Kita buktiin Settingan gue tadi Udah benar atau belum nih Kita buka Nah Seperti biasa lah Kalian kayak buka CCTV dulu Ya buka CCTV biasa Tampilin Start Live Preview Lalu Pada saat Camp nomor 1 Kalian pasangkan suaranya Kalian buka nih Misalnya Di handphonenya tuh Jangan lupa Di paling bawah Digeser ke kanan Digeser Nah itu kan ada gambar audio Yang ada X nya Kalian klik di situs Itu artinya kan Posisi sekarang di mute Mute Kalian klik di situ Sampai Enggak di mute Itu udah enggak di mute Sekarang kita tes nih Ada enggak suaranya Kalian dengarkan ya Berarti berhasil Kalau kalian sudah berhasil di handphone Dan yang penting tadi Checklist Jangan lupa Kalau udah di checklist di handphone Yang di handphone udah keluar Di DVR Di TV juga Positif keluar Tapi TV nya wajib Ya harus ada suaranya Jangan monitor Kalau monitor Biasanya cenderung Enggak ada suara Jadi makanya Kenapa kadang Enggak keluar di monitor Karena monitornya Enggak punya sound Nah ini kita balik lagi Ke bagian menu Di VR nya Ada satu Satu hal penting Yang wajib Kalian perhatikan Misalnya kalian Tampil seperti ini Ya Pak Kalian Channel nomor satu Ada sound nya Ada audio nya Ada mic nya Kalian buka dulu Itu perbesar Lihat mouse nya Ini diarahin ke atas Pelan pelan aja Nah itu kan ada Keluar mini bar Menu mini bar lagi Kalian perhatiin Di sound nya itu Kemute atau enggak Kalau posisinya Silang Kayak gini Kemute Nanti seringkali Enggak ada suaranya Jadi kalian wajib Perhatiin ya Oke Ini posisinya Di unmute aja Kalau ini mute Ini buat di TV nya aja Bukan buat di Handphone Oke Sob Jadi segitu aja Tutorial dari gue Gimana cara setting Yang benar Di TVR Dahwa Untuk nampilin Sound nya Jadi semudah itu Segampang itu Dan kalau kalian Ada bingung Kalian komentar aja Di bawah Sob Dan kalau kalian Pengen request Merek lain Yang ingin gue Buatin tutorial nya Komentar juga Di bawah Sob Thank you Sob Orang pintar Cek harga dulu Sebelum belanja Cek CCTV Grossier Dotcom Aja Sampai jumpa Sampai jumpa